RPEG CLIPS Tapi disini gue gak menemukan sama sekali teknik-teknik atau strategi turnamen yang dia pake di video-videonya dia teman-teman mungkin Karena dia hanya bermain game klasik cuma buat fun-fun aja Jadi kalau dipakein strategi turnamen mungkin terlalu kaku gitu loh gameplaynya Jadi kalian gak bakal nemuin disini strategi-strategi turnamen yang bakal gue analisis gitu ya Disini kita cuma fokusnya kepada personal atau individual skillnya aja teman-teman Oke sekarang kita langsung aja orangnya itu adalah Yap bener sekali orangnya itu adalah Biu-Biu Kalau kalian belum tau siapa itu Biu-Biu Biu-Biu itu adalah salah satu profesional player terbaik yang berasal dari Malaysia nih teman-teman Menurut gue Gue sebenernya udah lama banget nih ngikutin si Biu-Biu ini Dan gue tuh bener-bener impress 3 hal dari gameplay dia Yang pertama itu adalah spray jarak jauhnya teman-teman Kemudian yang kedua adalah single tappingnya ketika menggunakan AR atau sniper DRL Menurut gue rapi banget bener-bener rapi banget Dan yang ketiga adalah penggunaan utility teman-teman Yang lebih mencolok banget ketika dia menggunakan granat Dia ini bener-bener udah bersahabat banget dengan hitung mundur granat itu Dan yang bikin dia ini spesial adalah dia tuh bener-bener tau setiap celah buat nembakin granat ini Buat ngelempar granat ini Itu yang gue bener-bener suka banget sama dia gitu Oke sekarang kita langsung aja ya masuk ke analisisnya apa aja sih yang bisa kita ambil dari gameplay orang ini gitu ya Oke di scene pertama ini adalah tentang penempatan crosshair teman-teman Ini sebenernya hal simple tapi pengaruhnya tuh besar banget teman-teman Disini kalian perhatiin dulu kalian lihat penempatan crosshairnya ketika dia ngeras lawan teman-teman Ada yang beda nggak sih kira-kira lihat Nah setelah kalian perhatiin ya teman-teman ya Ketika dia ngeras lawan itu dia tuh nggak ngebanting crosshairnya Jadi ketika dia udah tahu lawan itu ada di putaran kiri ini Itu crosshairnya ketika dia ngepost itu juga udah ngarah ke kiri teman-teman Jadi begitu udah kelihatan lawannya dia tinggal nembak nggak perlu ngebanting lagi Apa yang gue maksud nih gue kasih contoh ya di training ya gue bikinin videonya Nah cara pertama yang kalian lihat disini adalah gaya bantingan teman-teman Jadi begitu kalian lihat lawannya kalian langsung ngebanting crosshairnya gitu Kalau kalian adalah seorang content creator bakalan lebih bagus cara pertama ini Karena refleks kalian kelihatan gitu cepatnya Tapi kalau kita ngomongin soal efektivitas lebih bagus gaya kedua ini teman-teman Gaya yang dipakai oleh Biu-Biu tadi Jadi sebelum lawannya itu kelihatan kalian udah ngarahin crosshairnya duluan Jadi begitu lawannya kelihatan kalian tinggal nembak doang Nggak perlu lagi ngebanting crosshairnya Jadi nggak ada waktu terbuang gitu buat bantingan yang nggak kena teman-teman Kecuali kalian bener-bener yakin dengan refleks kalian yang bener-bener bagus ya silahkan gitu Oke next disini kedua ini single tap menggunakan assault rifle teman-teman Disini kita nggak bakal membahas lagi ya gimana cara menggunakan single tap ini Karena udah pernah kita bahas sebelumnya ketika menganalisis gameplay player China Atau BKR ya teman-teman ya jadi kalian tonton aja videonya Disini gue lebih pengen ngejawab pertanyaan teman-teman yang banyak banget nih di kolom komentar pada video tersebut ya Pertanyaannya gini bro kenapa ya setiap gue tapping menggunakan assault rifle tapi itu selalu kepencet dua kali padahal gue pengen nge-tap sekali gitu ya Kalo misalnya gue ganti ke single itu bakal susah banget kalo tiba-tiba ada lawan deket gue dan gue harus ganti lagi ke mod auto gitu teman-teman Gini pertanyaannya kalian ketahui dulu nih ini adalah masalah hardware bukan masalah kaliannya yang masalah tapi hardwarenya yang masalah Kalo kalian menggunakan Android dengan tipe layar LCD teman-teman ini adalah problem utama yang bakal kalian hadapi gitu teman-teman Kenapa? Android itu cenderung ngebikin sensibilitas layar itu lebih tinggi ketimbang kompetitor lainnya teman-teman Itu tujuannya buat ngebudahin kita gitu ya Tapi buat di game PUBG Mobile ini malah jadi nyusahin kita teman-teman Nah disini bakal muncul pertanyaan nih pasti kalian bakal nanya kayak gini Gimana kalo iPhone 8 Plus sedangkan dia masih menggunakan LCD tapi masih enak gitu single tappingnya Gini teman-teman setau gue si Android dan si iOS ini emang punya setup yang berbeda teman-teman dalam optimize layarnya gitu ya Nah sepengalaman gue LCD-nya si Apple ini emang gak ases sensitif LCD-nya si Android nih teman-teman Jadi ketika digunakan untuk single tapping itu masih enak Nah sebaliknya kalo si Android karena dia pake sensinya tinggi banget yang tadinya mau bantu malah jadi ganggu teman-teman Tapi buat teman-teman yang udah menggunakan screen kedua yaitu AMOLED atau Super AMOLED Kalian gak bakal nemuin lagi yang nama itu double touching atau double tapping teman-teman Jadi udah aman gitu ya Jadi buat menjawab pertanyaan teman-teman yang tadi itu sebenernya gak sepenuhnya kesalahan kalian Ada juga masalah dari hardwarenya teman-teman gitu Oke next scene ketiga yaitu block enemy vision teman-teman Ini adalah satu hal yang wajib kalian lakukan sebelum kalian terkena sandwich teman-teman Gue bilang sekali lagi sebelum kalian terkena sandwich bukan setelah kalian terkena sandwich teman-teman Kalian perhatikan disini Nah dia kasih pressure dulu ke lawannya dia gak langsung sembunyi gitu ya Nah kalian perhatikan disini Dia smoke dulu teman-teman sebelum dia itu first aid kit gitu ya Ini sama banget dengan apa yang gue bilang ketika gue analisis si entruff ya Karena kalian sama-sama di belakang coveran sama-sama gak bisa nembak gitu ya Karena dia tau kalau dia itu cuma sendiri dan ada lawan di sekelilingnya Jadi dia block dulu nih vision lawannya Dia block dulu jadi lawannya tuh udah gak bisa ngelock dia lagi nih Ini kan sandwich dia ditembakin dari belakang Jadi dia tinggal kabur doang nih teman-teman Karena smokenya udah keluar semua dan mobilnya aman gitu Dan dia juga gak diketahui ketika dia udah mau kabur pake bagi gitu ya teman-teman ya Jadi ini bisa kita contoh ya buat gameplay kita Jadi kalau kalian udah tau ada lawan di sekitar sini ada banyak Tapi kalau belum tau posisinya Kalian amanin dulu pake smoke itu yang paling pertama ya Bukan ketika kalian udah sandwich baru kalian smoke itu gak ada gunanya lagi teman-teman Jadi banyak banget yang nanya ke gue Bro gimana caranya apa yang harus kita lakuin gitu ketika kita sandwich Jawaban gue bakal tetap sama berdoa aja teman-teman Karena zaman sekarang itu ya di season 10 ini Itu lalu udah jago-jago semua teman-teman Buat yang bisa nembak itu buat di rank yang bener ya itu udah bisa nembak semua teman-teman ya Cuali kalian main di platinum ya itu Oke next scene keempat yaitu sabar teman-teman Ini adalah ilmu yang paling sulit dipelajari ya teman-teman ya Kalau kalian bener-bener perhatiin gameplaynya si Biu-Biu ini Dia bener-bener bermain sabar teman-teman Jadi gak asal maju-maju aja ada timingnya teman-teman Terutama kalian bermain TPP ya TPP ini sabar nomor 1 teman-teman Skill kalian tuh nomor 2 Percaya kalian sama gue gitu Sorry to say ya kebanyakan orang yang upload video di youtube Dan dia ngejual kill itu tuh Bener-bener risky banget gameplaynya teman-teman Bener-bener banyak banget tuh sunnya Kalian percaya yang gak percaya Itu banyak banget tuh sunnya yang kill banyak terus itu Dan itu berbanding lurus teman-teman dengan Tsunnya yang banyak juga teman-teman Jadi gameplay yang sebenernya itu bener-bener yang kayak gini nih Yang main timing dan gak asal maju-maju aja ya Jadi jangan kalian terinfluence dengan gameplay-gameplay content creator yang Play for kill aja karena emang itu kontennya dibikin gitu Cuman kalo kalian terapin gaya kayak gitu ya Kalian bakal dapet banyak kill Tapi kalian juga bakal Ngadapin resiko yang besar juga buat tusun gitu teman-teman Jadi kalian harus bisa memposisikannya gitu Kalian bermain buat apa nih gitu Kalo kalian bener-bener bermain Secara benar gitu Mainnya emang kayak gini nih Yang kayak si Bibiu ini Liat aja Dia gak kepus sama sekali nih teman-teman Dia liat dulu kondisinya memungkinkan gak gitu Selama masih bisa ditembakin dari jarak jauh Dia gak bakal approach enemy-nya Gak bakal mendekati enemy-nya gitu Kalian perhatiin disini Nah mungkin kalian bertanya-tanya Kenapa skill gak nomor 1 di TPP ini gini teman-teman Ketika kalian udah diintipin duluan Dan kalian ditembak duluan 1 detik aja Kalian bakal mati teman-teman Bahkan kalian mau sepro apapun em kalian Kalian bakal tetap mati Karena ngebunuh orang tuh cuma butuh 1 detik teman-teman Gitu Kecuali kalian tuh bener-bener Reflex kalian 0,2 detik gitu ya Mungkin kalian bisa menang gitu teman-teman Tapi kalo kalian ngelawan orang yang bisa nembak Itu gak bakal bisa menang Kenapa? Karena yang tadi lagi Ada lagi yang namanya SYNC ya SYNC di PUBG Mobile ini jelek banget gitu Begitu kalian ngeliat lawannya keluar Itu sebenernya dia udah keluar 0,5 detik lebih dulu teman-teman Jadi Begitu kalian liat Tiba-tiba kok gue mati Padahal dia baru muncul Sebenernya dia udah keluar 0,5 detik lebih dulu teman-teman Makanya gue bilang Kalo di TPP ini sabar yang pertama kali Bukan skill kalian yang pertama kali gitu teman-teman ya Nah jadi kalian Bener-bener Liatin dulu nih Konten kreatornya tuh Ngebikin konten buat apa Kalo buat entertain For kill Ya gak ada masalah gitu Karena emang dia tuh ngejual Killnya gitu teman-teman Tapi kalo kalian Pengen bermain yang The real Maksud gue tuh Menurut opini gue Bermain yang benar tuh ya kayak gini Bermain timing Ada Waktu kalian harus maju Ada kalian harus tahan gitu teman-teman Kalian perhatiin disini Ini Si Biu ini Kontennya yang gue suka itu Dia gak ngejual kill teman-teman Jadi dia tuh lebih ngejual Gimana cara ngekillnya gitu Itu yang penting menurut gue Gue tuh sama sekali gak ada yang ngekill 30-40 kayak gitu Gak ada gue upload teman-teman Yang pertama Gue tuh emang gak mau Ngejual konten yang kayak gitu Gue lebih senang Ngasih tau kalian tuh Gimana cara ngekillnya Ketimbang berapa banyak kill yang gue dapet Gitu teman-teman Jadi pasarnya aja udah beda gitu ya Jadi setiap orang tuh emang punya konten Keunikannya masing-masing Ada yang ngejual kill Ada yang ngejual Gimana cara ngekillnya Jadi beda-beda nih teman-teman Kalo kalian Pengen kill-killan banyak Kalian ya harus terima konsekuensinya Dengan tusun yang banyak juga gitu Karena kalian harus Perang terus gitu teman-teman Kalo gue gak kayak gitu Cara ngambil kontennya Gitu Disini kalian perhatiin Dia tuh bener-bener Cover-en-coveren Even dia nge-push pun Dia tuh harus tau Ada cover-en disana gitu Kalian perhatiin disini Bener-bener hati-hati banget Hati-hati banget Gak asal-asalan Nah disini kalian perhatiin Kalo misalnya orang yang bermain Agresif banget Ini bakal terobos AJG dia nih Gak bakal dia nih Ngelepar nampak granit kayak gini Gak bakal gitu ya Tapi Jeleknya kalo misalnya Kalian ketemu dengan orang yang jago juga Yang di depan ini Itu gak bakal bisa Kalo yang main terobos AJG Teman-teman Karena orangnya bisa nembak juga gitu ya Nah kebetulan si B.U ini Dapet lawan yang bisa nembak nih teman-teman Kalian perhatiin juga disini Dia pinter juga Lawannya pinter granit juga Tuh kalian perhatiin Jadi Bener-bener sulit banget disini Dia mainnya safenya Gue suka dia Gaya safenya gitu Dia tuh tetap bermain Maju terus Tapi dia Apa ya Timing gitu Bar-baranya tuh gak asal-asalan gitu teman-teman Kalian perhatiin lagi Ini kita sambil nonton aja ya disini ya Ini udah lawan terakhir padahal Cuman dia gak mau nge-push ya Karena dia tau Kalo misalnya Maju gitu lawannya Belum keliatan nih Apa yang mau ditembak gitu Sejago-jagonya dia gitu teman-teman Nah disini Nah dia memilih nih buat pindah nih Pindah coveran nih disini Pinter banget ya Kalo misalnya dia tetap tahan disana Dia gak tau lawannya datangnya kapan gitu teman-teman Jadi Dia lebih memilih buat pindah gitu Ke coveran baru gitu Oke dari analisis yang udah gue jabarin Panjang lebar tadi Gue harap ada sesuatu hal baru Yang bisa kita pelajarin Dari gameplaynya si ibu-ibu ini ya teman-teman ya Mulai dari penempatan crosshairnya Hal yang harus dilakukan sebelum sandwich gitu ya Sampai skill sabarnya Ini sih yang paling sulit Di bagian sabar ini teman-teman Sebenernya gue pengen menganalisis lebih sih Dari skill granatnya Karena granatnya bagus banget teman-teman Dia tau banget sport-spot yang bisa dia gunakan Buat ngelempar granat gitu ya Dan gue tadi juga berharap Di gameplay ini gue menemukan Strategi turnamennya Cuman ternyata dia gak menggunakan hal itu Karena dia hanya bermain gameplay Secara kesual aja teman-teman Kalo dia menggunakan strategi turnamen Kayaknya kaku banget Gameplaynya terlalu safe ya Jadi gak terlalu enak diliat Mungkin kayak gitu ya teman-teman ya Disini gue juga pengen thanks to Biu-Biu Karena dari gameplaynya Kita bisa belajar sesuatu hal yang baru ya teman-teman ya Buat kalian yang belum tau Biu-Biu Kalian bisa subscribe to channelnya Namanya Biu-Biu juga ya Banyak gameplaynya yang bisa kita pelajari disana juga gitu Oke kalo kalian suka dengan video ini Kalian udah tau ya Harus ngapain tanpa harus gue sebutin lagi ya teman-teman ya Yang paling penting itu Gue berharap kalian itu share video ini Ke teman-teman kita lainnya gitu teman-teman Oke sampai disana aja videonya Makasih udah nonton sampai habis Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Sampai ketemu di video selanjutnya